Terima kasih. Selamat malam yang saya hormati dengarkan jurnalis. Pada malam hari ini, tanggal 24 November tahun 2024, Komisi Pemberantasan Korupsi akan menyampaikan Pointers Conference PERS kegiatan tangkap tangan, dugaan tindak pidana korupsi pemerasan dan gratifikasi di lingkungan pemerintah Provinsi Bengkulu, yang untuk detail akan disampaikan oleh Bapak Alexander Marwata. Silakan, Pak. Terima kasih, teman-teman. Kami mohon maaf, teman-teman menunggu terlalu lama ya, karena banyak surat-surat yang harus ditandatangani dan dikoreksi. Saya akan menyampaikan kegiatan menyangkut penangkapan, terdua tindak pidana korupsi yang terjadi di Provinsi Bengkulu. Perkara ini sudah dilakukan ekspos tadi sore setelah para terduga pelaku datang ke KPK. Dan dalam ekspos tersebut dihadiri oleh tiga pimpinan, saya, Pak Nawawi, dan Pak Tanak. Dan berdasarkan kecukupan alat bukti, kami sepakat untuk menaikkan perkara ini ke tahap penyelidikan. Jadi Pak Tanak juga setuju, artinya beliau juga tidak berat dengan adanya kegiatan-kegiatan penangkapan seperti ini. Jadi jangan ditanyakan lagi besok kalau ada Pak Tanak itu kan. Nah, dari rangkaian penyelidikan, ini perkara ini dimulai penyelidikan dari bulan Mei. Jadi sudah lama sebetulnya. Jadi proses penangkapan ini bukan tiba-tiba, seketika, tetapi didahului dengan proses penyelidikan berdasarkan informasi yang diterima dari masyarakat atas adanya mobilisasi terkait dengan akan ikut sertanya yang bersangkutan, tersangka, petahana gubernur untuk mengikuti belkada nanti pada bulan November yang hari Rabu nanti akan dilakukan pencoplesan. Nah, selanjutnya dari rangkaian penyelidikan dan berdasarkan keterangan pihak-pihak dan informasi, KPK mendapatkan informasi pada hari Jumat kemarin, tanggal 22 November 2024, terdapat dugaan penerimaan sejumlah uang oleh Saudara EF alias AC selaku Ajudan Gubernur Bengkulu dan Saudara EF selaku Sekretaris Provinsi Daerah Bengkulu yang dimaksudkan untuk Saudara RM selaku Gubernur Bengkulu. Selanjutnya sebagai tindak lanjut atas laporan masyarakat tersebut, KPK bergerak menuju Bengkulu. Pada tanggal 2.03 November 2024, sekitar pukul 7, tim mengamankan beberapa pihak, yaitu Saudara SR, selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu. Ini diamankan di rumahnya, sekitar pukul 7. Kemudian SF, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu, juga di rumahnya sekitar pukul 7.30. SD, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di daerah Bengkulu, sekitar pukul 8.30. FEP, Kepala Biro Kepemerintahan dan Kesera Provinsi Bengkulu, ini juga di rumahnya, sekitar pukul 8.30. IF, Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, di rumahnya sekitar pukul 16. Kemudian TS, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Bengkulu, di rumahnya sekitar pukul 19.30. RM, ini Gubernur Bengkulu di Serangai Bengkulu Utara, sekitar pukul 20.30. Dan EF, alias AC, Ajudan Gubernur Bengkulu di Bandara Patnawati Bengkulu. Selain itu, tim juga mengamankan sejumlah uang dalam barang bukti di berbagai tempat, yaitu catatan penerimaan dan penyaluran uang sejumlah Rp32.550.000 pada mobil SD. Kemudian catatan penerimaan dan penyaluran uang tunai sejumlah Rp120.000.000 pada rumah saudara FEP. Kemudian uang tunai sejumlah Rp370.000.000 pada mobil saudara RM. Serta catatan penerimaan dan penyaluran uang, uang tunai sejumlah total sekitar Rp6.500.000.000 dalam mata uang Rupiah, Dolar Amerika, dan Dolar Singapura pada rumah dan mobil saudara EF. Sehingga total uang yang diamankan pada kegiatan penangkapan ini adalah sejumlah sekitar Rp7 miliar dalam mata uang Rupiah, Dolar Amerika, dan Dolar Singapura. Adapun konstruksi perkaranya diduga telah terjadi tindak bergerusi sebagai berikut. Pada bulan Juli tahun 2024, saudara RM menyampaikan bahwa yang bersangkutan membutuhkan dukungan berupa dana dan penanggung jawab wilayah dalam rangka pemilihan gublur pengkulu pada PKD Serentak bulan November 2024. Selanjutnya, pada sekitar bulan September sampai dengan Oktober 2024, saudara EF mengumpulkan seluruh ketua OPD dan kepala biru di lingkup Pemda Provinsi Pengkulu dengan arahan untuk mendukung program saudara RM yang mencalonkan diri kembali sebagai gubernur pengkulu. Saudara SF menyerahkan uang sejumlah Rp200 juta kepada saudara RM melalui saudara EP dengan maksud agar saudara SF tidak dinonjobkan sebagai kepala dinas. Saudara TS mengumpulkan uang sejumlah Rp500 juta yang berasal dari potongan anggaran ATK, alat tulis kantor, potongan SPPD, surat perintah perjalanan dinas, dan potongan tunjangan pegawai. Terkait hal tersebut, saudara RM pernah mengingatkan saudara TS. Apabila saudara RM tidak terpilih lagi menjadi gubernur, maka saudara TS akan diganti. Saudara SD mengumpulkan uang sejumlah Rp2,9 miliar. Saudara SD juga diminta saudara RM untuk mencairkan honor PTT bagai tidak tetap dan GTT guru tidak tetap seprovinsi pengkulu sebelum tanggal 27 November tahun 2024. Jumlah honor per orang adalah Rp1 juta. Kemudian pada bulan Oktober 2024, saudara FEP menyerahkan setoran donasi dari masing-masing Satkar di dalam tim pemenangan kota Bengkulu kepada RM melalui IP sejumlah Rp1.405 juta. Kemudian selanjutnya para pihak tersebut dibawa ke Jakarta. Tadi sudah dibawa ke Jakarta dan kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan kepada para pelaku terduga korupsi. Atas fakta peristiwa tersebut, kemudian KPK telah menemukan adanya permulaan bukti yang cukup dan menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan. KPK selanjutnya menetapkan tiga orang sebagai tersangka yaitu RM, Gubernur Bengkulu, IF, Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, dan EEP atau AC, ini Aju dan Gubernur Bengkulu. Atas perbuatannya, para tersangka disangka telah melanggar ketentuan pada pasal 12 huruf E dan pasal, ini pasal 12 huruf E, ini pasal pemerasan, dan pasal 12 B besar, gratifikasi. Undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagainya telah dirubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 di pasal membangkau HP. KPK selanjutnya akan melakukan penahanan kepada para tersangka untuk 20 hari pertama, terhitung mulai hari ini, tanggal 24 November tahun 2024, sampai dengan tanggal 13 Desember tahun 2024, penahanan dilakukan di rutan cabang KPK. Demikian, saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih, Pak Alek. Rekar-rekan dipersilakan bagi yang ingin bertanya seputar perkara yang tadi sudah dibacakan ya, tidak keluar dari perkara yang saat ini sedang ditangani oleh KPK. Silakan. Oh iya. Sorry. Ya, kita tunjukkan terlebih dahulu. Mas Mario, mas Mario. Terima kasih. Terima kasih. Belum? Ke atas? Oke, terima kasih. Untuk perang bukti bisa dikeluarkan kembali. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Baik teman-teman, kita lanjutkan untuk sesi pertanyaan. Silakan, dari siapa, dari mana? Terima kasih. Itu gubernur non-aktif Bengkulu itu seperti apa sampai bisa menggunakan rompi tersebut? Terima kasih. Elen. Mas, Habibie dari MNC Portal. Tadi kan terlihat ada amplop ya Pak, digambar-gambarkan dari salah satu paslon, apakah itu akan digunakan untuk serangan wajar atau bagaimana Pak? Dan apakah sudah ketahuan jumlahnya per amplop itu isinya berapa? Terima kasih. Mas, saya Supri Artur Udatin dari Radio El Sinta. Ada tiga hal yang ingin saya tanyakan. Pertama adalah, OTT kali ini adalah masyarakat pasti bertanya, apakah ada hubungannya dengan putaran pilkada serentak yang memasuki Mas Atenang? Sehingga ranah politiknya menjadi kental. Dan tanggapan KPK untuk hal ini bagaimana? Kedua, jika dilihat dari faktanya bahwa gubernur adalah incumbent yang kembali mencelorkan diri, apakah KPK akan mengembangkan kasus ini ke pihak swasta sebagai sponsor pilkada? Mengingat kontestasi pilkada ini membutuhkan dana yang cukup banyak. Yang ketiga, jika dilihat dari modus yang serupa dengan OTT Kepala Daerah yang selama ini KPK tangani, adakah upaya dari terobosan KPK untuk mencegah yang paling efektif, yang membuat jera? Mengingat, seorang Kepala Daerah atau calon yang akan maju pasti terjur dengan swab atau apapun karena kesempatan dan peluang untuk melakukan hal-hal yang koruptif ini sangat terbuka. Terima kasih. Cukup? Oke, tiga ya. Saya tutup ya. Silahkan. Pak Alex atau Pak Aset, Pak? Kalau yang nomor satu biar Aset. Yang tahu dia di lapangan. Siap, Pak. Terima kasih kepada pimpinan Pak Alek, kemudian Mas Tesa, dan rekan-rekan sekalian. Selamat malam. Ini sudah menunggu mungkin dari sore tadi. Ada tiga pertanyaan, tapi tadi kami diberikan untuk yang nomor satu dari Mbak Wasti ya. 20 detik saja. Ini terkait dengan ini pada saat pemeriksaan, mungkin tepatnya bukan pada saat pemeriksaan itu. Jadi informasi yang kami terima pada saat itu karena kami juga memantau dari sini, dari rekan-rekan penyelidikan yang ada di lapangan bahwa tidak segampang dan tidak semudah apa yang dipikirkan. Jadi pada saat itu, saudara RM itu lagi tidak ada di tempat. Jadi lagi ada di suatu tempat. Kemudian kita pantau dan kita kemudian bersangkutan kembali. Setelah kembali, kita mau lakukan penangkapan, tetapi dia kemudian pergi ke arah Padang, itu ke daerah Bengkul Utara. Sekitar mungkin tiga jaman dari ini. Itu ada proses, apa namanya, saling kejar lah di situ ya. Kemudian di singkat ceritanya, bisa kita tangkap sama tim. Kemudian dibawa ke Mapolres. Jadi pada kesempatan ini juga, kita atau kami dari KPK mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bantuannya dari Polda Bengkulu maupun Polres Tabes Bengkulu. Setiba di sana kemudian dilakukan pemeriksaan sampai pagi. Tetapi situasi pagi itu, sejak pagi sudah berkumpul sangat banyak simpatisan dari saudara RM. Mengepung dari Polres Tabes. Dengan alasan keamanan, maka tentunya kita mencari beberapa cara. Jadi rekan-rekan yang ada di sana dari penyelidikan, setelah berkomunikasi dengan pimpinan yang ada di sana, pimpinan Polres membantu, yang paling utama adalah bagaimana kita menyelamatkan dari orang-orang, termasuk juga personel kami, yang KPK, dan juga orang-orang yang akan dibawa atau personel-personel yang ada dibawa ke sini, sebanyak 8 orang. Nah itu harus kita selamatkan. Jangan sampai misalkan di jalan, diambil, dan lain-lain oleh para pendemuk. Nah yang paling dicari adalah Pak RM. Makanya itu kemudian dipinjamkanlah rompinya, pinjamkan rompinya, di sana ini dalam rangka, apa namanya itu tadi, komoplasa, komoplasa supaya tidak menjadi sasaran dari orang-orang yang ada di situ. Jadi tidak pada saat pemeriksaan, tapi hanya ketika keluar, kemudian ketika dalam kerumunan, setelah itu sampai di sini mungkin rekan-rekan kan lihat, tidak menggunakan lagi kan, tidak menggunakan lagi. Jadi itu dalam rangka, komoplasa saja, seperti itu. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Ada yang ingin ditanyakan lagi, Mbak? Iya. Iya, iya, iya. Itu dalam rangka komoplasa untuk keamanannya. Iya. Mungkin Mbak bisa tanya koresponden yang ada di sana, kalau ini bagaimana situasinya. Ada juga yang liputan-liputan kayaknya kan mobilnya dihalangi gitu kan, dicegat dan lain-lain. Orang kan melihat ke dalam, ternyata di dalam enggak ada. Adanya yang pakai apa namanya rompi, jadi jalan gitu, seperti itu. Ya seperti itu. Oke? Terima kasih. Silahkan, Mbak. Pertanyaan terkait nomor 2 dan 3 ini, ini ada, apakah ada kaitannya dengan PKD? Iya, tadi yang saya sampaikan kan, ini penggalangan terkait dengan dukungan, ya perpintahan dukungan ini kan sudah dimulai dari bulan Juni-Juli ya. Jadi sebetulnya penyelidikan ini sudah ya beberapa bulan yang lalu, tidak baru kemarin hari Jumat. Kita dapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada penyerahan uang. Itu titik puncaknya. Tetapi rangkaian kegiatannya sendiri atau menurutkan sekalian itu operasinya, itu sudah lama lewat klarifikasi-verifikasi dari pelapor masyarakat yang mengikuti rapat-rapat itu, menyampaikan ke KPK, kita verifikasi kebenarannya, kemudian dari hasil rekaman, karena pelapor juga menyampaikan rekaman terkait pertemuan-pertemuan itu, sampai kemarin hari Jumat itu ada informasi dari pelapor bahwa akan ada penyerahan uang. Nah kita baru turun, jadi panjang rangkaiannya. Dan ya kalau dilihat dari bukti-bukti chatting WA yang berhasil diamankan HP-nya, itu terkambar jelas ya bahwa uang ini untuk nanti tim sukses. Dan begitu, jadi tim sukses ada permintaan uang untuk kelompok ini, untuk warga sini, dan seterusnya ada itu dalam percakapan itu. Artinya apa? Ya memang ya sesuai dengan yang arahan RM, dia minta dukungan dari masing-masing kepala OPD, kepala dinasya, dia menjadi tim sukses dan ada instruksi perintah untuk mengimpun sejumlah dana, ya termasuk ya lewat potongan dari PTT, ya perbaikan tunjangan TPP, TPP ya tunjangan perbaikan penghasilan, pegawai itu dipotong, termasuk juga dari iuran mungkin dari pengusaha dan lain sebagainya. Itu tujuannya untuk ke sana. Jadi apakah ada nuancang politis? Saya kira tidak, karena saya sampaikan tadi bahwa penyelidikan dimulai sudah lalu, bahkan sebelum pendaftaran kali ya, sebelum pendaftaran calon. Karena calon juga mulai melakukan penyelidikan. Tidak tahu mana yang mendukung, ya. Jadi tidak ada hubungannya, dan saya pastikan itu, ya tidak ada kaitannya dengan partai tertentu, warna tertentu. Ini murni penindakan itu karena berdasarkan informasi dari masyarakat, ya, dan mungkin juga dari para pegawai yang merasa keberatan untuk membayar iuran yang diminta oleh RM tadi. Kemudian, ya, apakah, apa, bagaimana mencegah money politik? Ya, saya setelah kejadian ini mendapat WA dari beberapa nomor yang enggak saya kenal, dia menyampaikan, Pak, ini di daerah tertentu ini juga sama. Dia sebut bahkan sudah dalam taruh TSM, terstruktur, ya, sistematis, masif. Dan, ya, ini kan sudah lama fenomena seperti ini, kan, gitu kan. Bahkan dari kajian KPK bersama LIPI dan juga Mendagri sendiri kan sudah melakukan penghitungan. Rata-rata berapa sih biaya yang dibutuhkan oleh seorang kepala daerah itu, ya, tingkat dua itu, kalau enggak salah, ya, itu 20-30 miliar. Ya, kemudian tingkat provinsi sekitar 50 miliar itu baru untuk mencalonkan, loh, ya, biaya kampanye. Belum tentu menang. Kalau mau menang, ya, dua kali lipat, nanti kali-kali lipat, ya, konon seperti itu. Jadi, kemenangan itu, ya, banyak bergantung pada sejumlah uang nanti yang akan diberikan kepada masyarakat. Dan seperti itu, salah satunya itu membeli suara. Nah, ini yang biaya yang paling besar, termasuk juga untuk honor dari para, ya, pendukungnya, kan, seperti itu, kan. Saksi-saksi dan lain sebagainya, itu tadi. Itu membutuhkan biaya yang sangat besar dan, ya, tentu membutuhkan kemampuan keuangan yang tinggi juga. Ya, ya, memang tidak harus dari calonnya, ya, kebanyakan mencari sponsor, kan, seperti itu. Mencari sponsor, termasuk antara saja dengan cara-cara seperti ini, kan, mencari dukungan dengan menjanjikan nanti kalau saya menang kamu tetap menjadi kepala dinas dan lain sebagainya. Kalau enggak mendukung, kalau saya menang, nanti saya ganti. Ya, kan, seperti itu. Jadi, ada semacam pemaksaan, intimidasi kepada para penyelenggara di daerah itu, pejabat-pejabat di daerah termasuk pegawainya, itu untuk mendukung petahanan. Nah, ini yang terjadi dan, ya, kami meyakini, enggak hanya penggulu, ya, di wilayah yang lain, kalau petahanannya yang maju, kadang-kadang hal sudah terjadi juga. Kan, begitu kan, informasi itu yang, antara yang disampaikan ke saya tadi, itu kan, beberapa itu kan. Nah, tentu untuk mencegah hal seperti tidak terjadi, ya, kita harus melakukan pendidikan politik kepada masyarakat, kan, begitu kan. Selalu kami sampaikan, supaya pemilu itu berintegritas, berkada berintegritas, kita ada tiga syarat, ya, penyelenggaranya KPU dan KPUD itu berintegritas, ya, yang enggak mau disuap untuk menaikkan jumlah suara dan lain sebagainya, kemudian calonnya juga berintegritas, ya, ya, tidak mau menggunakan money politik, membeli suara, dan juga rakyat yang cerdas dan berintegritas, rakyat juga enggak mau dong, kalau misalnya ada calon yang mau memberikan uang, gitu kan. Saya baru dapat, apa, forward itu, video dari seorang ustadz, kalau enggak salah Pak Noriskandar atau siapa, yang mengkampanyekan politik yang bermartabat, nah, dia mengatakan kepada, ya, audienya itu, tiga ratus ribu, ya, misalnya satu amplop itu isinya tiga ratus ribu, itu tidak akan membuat seseorang menjadi kaya, kalau dia dapat. Pun, kalau dia menolak, tidak juga dia menjadi miskin, enggak ada dampaknya sebetulnya, hanya sesaat, mungkin kalau dikasih lima ratus ribu, dua hari habis. Tapi dampak yang ditimbulkannya lima tahun, itu akan merusak, ya, suatu daerah atau kepemimpinan atau tata kelola di daerah itu. Kenapa? Ya, tentu saja ketika modalnya itu besar yang dikeluarkan, ya, para kepala daerah yang terpilih akan berpikir bagaimana mengembalikan modal, kalau uang itu dari kantong pribadi. Kalau dari sponsor, pastikan enggak gratis juga, dan itu dari survei KPK jelas. Para pengusaha yang memberikan donasi kepada calon kepala daerah, berharap nanti kalau ada proyek daerah, ya, pagi-pagi dong, kan begitu. Nah, ketika hal itu yang terjadi, korupsi itu menjadi lingkaran yang enggak putus-putus, kan begitu. Nah, ini lima tahun akan berjalan seperti itu terus. Kan, bagaimana memutus mata rantai itu, ya, udah, itu tadi, kita harus berintegritas dalam pemilihan kepala daerah, termasuk penyelenggaraannya itu. Sehingga biaya politik turrendah, ya, calon-calon juga enggak banyak mengeluarkan dana, ya, dan masyarakat juga mendukung calon-calon yang berintegritas. Nah, itu kan idealnya seperti itu yang kita harapkan, ya, pemilunya, keadaannya dapat berlangsung dengan baik, ya, itu tadi. Ya, itu tugas kita semua, jangan hanya berharap dari KPK, gitu kan, mensosialisasikan, mengkampanyekan belkada yang berintegritas, memilih calon kepala daerah yang juga berintegritas, juga punya kemampuan, kapasitas, ya, itu kan yang penting, yang penting itu. Sehingga apa kita berharap lima tahun ke depan, ya, daerah itu betul-betul dibangun dengan baik, ya, tata kelolannya juga baik, ya, jangan sampai lima tahun menjabat, enggak ada perubahan apapun. Ya, kemudian mencalonkan diri lagi, terpilih lagi, lima tahun lagi, enggak ada perubahan apapun di daerah itu. Ya, dua periode dia menjabat, sudah enggak boleh lagi, dia siapkan lagi pasangannya, ya, terpilih lagi, sama dua periode, 20 tahun suami istri menjadi kepala daerah, enggak ada perubahan. Ponyol, kan, kan, seperti itu. Dan ini harusnya menjadi, apa ya, evaluasi kita bersama bagaimana kepala-kepala daerah yang dijabat oleh masih dalam keluarga, dalam keluarga itu, apakah ada perubahan selama kepemimpinan kepala daerah itu. Harusnya kan bisa diepolasi, kan, tingkat kemiskinan, apakah ada perubahan, tingkat stunting, apakah ada perubahan, bagaimana dengan tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, dan lain sebagainya. Tidak bisa diepolasi selama kepemimpinan kepala daerah. Dan itu yang seharusnya menjadi, apa ya, masyarakat itu menjadi pembelajaran untuk memilih calon kepala daerah. Saya kira itu. Jadi banyak hal yang mesti kita perbaiki, sehingga kita punya demokrasi yang lebih baik, kepala daerah yang lebih baik, pemimpin yang lebih baik, dan seterusnya. Itu. Cukup kan? Itu ya, teman-teman. Mau bertanya? Oke, silakan. Izin Pak, selamat malam. Saya Rizky dari Kompas.com. Rizky ya. Iya. Tadi mau mempertegas omongannya Pak Alex, yang pertama Pak, terkait dengan manipolitik, apakah Pak Gubernur ini memang melakukan manipolitik terbukti atau tidak Pak? Terus yang kedua, ini kan penyelidikan sudah lama Pak, artinya baru melakukan penangkapan saat tiga hari sebelum pilkada atau masukin masa tenang. Dan itu alasannya kenapa sih Pak, dan kenapa menunggu lebih lama sampai menuju ke pilkada, apakah ada bukti-bukti baru selama penyelidikan dari dulu sampai sekarang gitu Pak? Terima kasih. Saya sampaikan tadi, penyelidikan sudah berbulan-bulan yang lalu dengan melakukan verifikasi-verifikasi dari pelapor, berkomunikasi dengan pelapor. Dan Jumat kemarin, pelapor itu menyampaikan akan ada penyerahan duit. Sehingga kami menurunkan tim untuk mengikuti itu. Dan benar, ada penyerahan, kemudian kita ikuti dan kita seperti yang saya sampaikan tadi di rumahnya kan, beberapa itu kemudian kita lakukan penggeredahan ya, dan ditemukanlah sejumlah uang termasuk keajudan yang bersangkutan itu yang nilainya 6,5 miliar. Berarti 6,5 miliar itu bukan pada hari itu saja, kan gitu kan, tetapi sudah beberapa lama waktu, uang-uang itu terkumpul sudah beberapa waktu sebelumnya di pul di ajudan yang bersangkutan, gitu kan. Jadi itu, sebelum-sepuluhnya seperti apa? Ya sebelum-sepuluhnya pelapor enggak tahu kan, baru ya itu tadi kan, baru menduga akan ada akandaratan. Dan kemarin informasi itu yang diterima oleh tim, ada penyerahan. Jadi, bukan, wah ini kan tinggal tiga hari Pak Ali, gitu kan, kenapa gak ditunda nanti setelah berkadang, misalnya kan seperti itu. Kalau kita tunda nanti uangnya udah habis, kan gitu kan. Dugaan kami seperti itu, karena seperti yang saya sampaikan tadi, dari percakapan-percakapan di handphone, lewat jatuh WA, ada permintaan uang dari tim sukses yang bersangkutan itu, ya berapa ratus juta ke sana diberikan-diberikan itu. Kami khawatir kalau lewat itu, ya sudah, selesai sudah, semua udah terbagi, kan begitu kan. Makanya kami memutuskan untuk melakukan penindakan sekarang, ya. Apakah itu tidak mengganggu? Enggak, gitu kan. Nanti kan di dalam pencoblosan nanti, yang bersangkutan kan masih ada, bukan dicoret lho. Ya, bukan dicoret itu. Tidak kan, nanti di dalam kotak suara itu masih ada, beliau itu sebagai calon kepala daerah. Sekarang, terserah masyarakat kan begitu, terserah masyarakat untuk memilih, kan begitu kan. Ya, kalau pendukungnya masih loyal dengan beliau, pasti dengan memilih apapun risikonya, kan seperti itu. Jadi, bukan terus kemudian dengan kita tetapkan sebagai tersangka, kemudian nama yang bersangkutan itu dicoret dalam pemilihan besok. Enggak, apa, surat suaranya pasti sudah ada, kan. Ya, gitu kan. Enggak mungkin juga diganti atau dipatahkan. Jadi, BKT tetap berlangsung terus, dan kalau terpilih pasti juga nanti akan dilantik, mungkin, ya kan, dilantik. Biasanya begitu, baru setelah itu kita berhenti, biasanya mekanismenya sepuluhnya kan seperti itu. Pernah kan KPK itu melakukan OTT, misalnya agak lupa di Bupati di Jawa Timur itu, ya, berlangsung ya, terpilih dia, kan tetap dilantik waktu itu ya. Tetap dilantik, tapi kemudian baru setelah itu diberhentikan, kan begitu. Jadi, mekanisme belkada, miskanif pemilihan itu masih tetap berlangsung, tidak ada persoalan, silahkan ya rakyat. Yang menentukan pilihan, dan begitu. Tetapi, penegakan hukum juga harus dilakukan konsisten, sesuai dengan kecukupan alat bukti. Saya kira itu, jadi enggak ada apakah ini pesanan dari pesaingnya sama sekali enggak. Kita juga enggak tahu. Dan saya pikir itu, jadi kita pastikan KPK bukan menjadi alat politik untuk menjaga calon-calon ini dan calon ini enggak. Saya kira itu. Kita kasih lagi, atau bagaimana Pak? Dua lagi. Terakhir ya? Oke. Sepakat ya? Dua terakhir ya? Oke. Abis mutian, nanti jangan ada pertanyaan lagi nanti. Selamat malam Mas Tessa, Pak Alek. Saya Rial dari Detikom. Sebelumnya kan yang dikasih tahu itu ada delapan orang ya Pak, yang diamankan gitu. Dan malam ini yang ditahan tiga orang gitu. Berarti nasib yang lima orang sisanya itu kemana tuh, statusnya kayak gimana ya? Terus sama satu lagi, tadi sore pengacaranya tuh ngeklaim kalau si gubernur ini ditangkep pada saat lagi kampanye. Lagi mau pulang, terus tak tahu dikiranya mau pulang terus ternyata diamankan gitu. Itu bener apa enggak sih Pak? Soal itu. Terima kasih. Oke. Terakhir. Ah pertanyaannya sama? Oke. Berarti cukup ini aja. Pas, pas. Bumai ya Pak? Minta pedagasan aja Pak, yang soal uang guru honorer, yaitu uang pegawai tidak tetap dan guru tidak tetap. Itu kan mengumpulkan uang sejumlah 2,9 miliar. Itu maksudnya tuh uang-uang itu yang seharusnya untuk guru dikasihin ke gubernur atau seperti apa Pak? Terima kasih. Oke, udah ya. Dua ya, cukup. Oke. Jadi terkait yang lima orang tadi kan yang diamankan dan di Bagai Jakarta lapan orang, kenapa hanya tiga kan begitu. Kan saya sampaikan tadi, pas yang dikenakan, disangkakan kepada para tersangka itu adalah pasal pemerasan. Pasal pemerasan, bukan suap pemerasan. Artinya yang bersangkutan kami sangkakan bahwa di dalam menggalang dukungan tersebut dengan cara mengintimidasi. Nanti kalau kamu enggak dukung saya, saya berhentikan, saya ganti, dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi yang memberi pun enggak punya pilihan lain. Dan gitu kan, kecuali itu tadi. Terpaksa, dengan terpaksa memberikan donasi atau sumbangan untuk kampanye yang bersangkutan. Itu. Jadi pasalnya pemerasan. Kalau pemerasan tentu pihak yang melakukan pemerasan saja yang diproses. Dan orang-orang yang membantu melakukan pemerasan itu. Termasuk tadi gratifikasi. Karena kita temukan di rumah ajudan tadi kan 6,5 miliar. Itu diduga tidak hanya berasal dari kepala dinas dan penghutan-penghutan tadi itu. Dari pengusaha, salah satunya dari pengusaha mungkin akan nanti kita dalami. Apakah pengusaha itu memberikan secara sukarela, menyumbang. Atau juga dengan dijanjikan nanti proyek tertentu dan lain sebagainya. Tentu nanti di dalam proses penyidikan itu akan didalami. Kemudian terkait dengan pencairan tunjangan guru tidak tetap dan honorer. Itu kan oleh yang bersangkutan supaya dicairkan sebelum tanggal 27. Dan itu kan tentu akan membawa dampak pada itu tadi kan keterpilihan. Dari guru tidak tetap ketika itu honor itu dicairkan sebelumnya. Seneng kan daripada setelah tanggal 27 tentu tidak ada efek keterpilihan. Itu saja kan sama saja sebetulnya itu haknya guru sih. Tapi kan mestinya kan taruhlah harusnya cairnya Desember. Tapi ketika dicairkan sebelum itu siapa enggak senang. Kan begitu kan lebih kurang sebetulnya itu. Jadi untuk efek keterpilihan supaya memilih yang bersangkutan gitu loh. Itu yang diharapkan. Apakah ada potongan terhadap honor guru tidak tepat? Enggak kan? Sejujurnya? Enggak ada, enggak ada. Hanya pencairan di muka yang harusnya diterima Desember kemudian oleh yang bersangkutan diperintahkan supaya dicairkan sebelum tanggal 27 November. Dengan harapan itu tadi. Para guru honorer, tenaga tidak tetap itu akan senang ya kemudian memilih yang bersangkutan. Ini tadi ada yang ditanyakan. Apakah diamankan atau ditangkap saat kampanye? Tidak ya. Kenapa? Karena kalau saat kampanye kan pasti banyak masa. Kita juga menghitung itu. Karena rekan-rekan, jadi tunggu. Tadi saya waktu di awal menyampaikan, itu lagi ada di luar kita. Kemungkinan lagi kampanye. Pulang, itu sudah sore ya. Sore atau malam. Pulang, sampai ke suatu tempat. Kita tungguin di tempat itu. Mungkin rekan-rekan kami yang ada di situ yang nunggu sudah terdeteksi. Akhirnya keluar melalui jalan pintu yang lain. Dan kami baru tahu setelah beberapa kilometer. Sehingga kita kejar. Kejar itu lari ke arah Padang, Bengkulu Utara ya. Jadi selama tiga jam itu kita saling kejar. Yang depan ini menggunakan portuner, warna hitam. Kejar terus, tapi pada akhirnya bisa kita hentikan. Jadi tidak saat kampanye. Sudah selesai. Karena kami juga pastikan akan berhitung. Kalau pada saat kampanye kan pasti banyak masanya seperti itu. Demikian. Baik. Mungkin bisa saya tambahkan ya, terkait dengan kejadian ini ya. Dan dengan pasal yang kita sangkakan yaitu pemerasan ya. Seperti saya sampaikan tadi, tidak tertutup kemungkinan hal-hal seperti ini itu terjadi di daerah lain. Ya, ketika petahana memerintahkan ya, kepala-kepala OPD, kepala dinas dan lain sebagainya untuk mendukung yang bersangkutan. Ya, padahal sudah jelas bahwa ASN itu harus netra. Kan begitu kan. Nah, dengan tidak kita tetapkannya para kepala dinas, kepala OPD sebagai tersangka. Karena mereka kami nilai sebagai korban pemerasan, ya kami berharap ya, daerah-daerah yang lain, yang barangkali ya, pegawainya, pejabatnya, kepala dinasnya, diminta oleh calon kepala daerah yang petahana, silakan lapor. Kan begitu, tentu belajar dari ini kami berharap ya, mereka semakin berani melaporkan tindakan-tindakan dari calon kepala daerah yang melakukan pungutan-pungutan atau pemerasan-pungutan kepada pegawai pejabat di daerah itu untuk mendanai pencalonan petahana itu. Silakan lapor, ya. Sertakan misalnya ada bukti chatting atau bukti rapat terkait dengan instruksi perintah petahana, silakan sampaikan, laporkan. Bagaimana rapat nanti kalau sudah setelah pemilu? Kan bukti tidak hilang, gitu kan. Bukti chatting atau bukti rekaman pas rapat atau kalau ada catatan-catatan pengeluaran, pemberian, dan sebagainya kan tidak hilang. Kalau uang bisa dibagi habis, tetapi bukti-bukti itu kan bisa juga digunakan, gitu. Ini untuk pembelajaran dari para petahana, supaya tidak lagi memanfaatkan ASN untuk mendukung yang bersangkutan. Menteri Dalam Negeri jelas sudah memerintahkan ASN itu harus netral, apalagi aparat penegak hukum super netral, dia enggak milik. Baik, rekan-rekan sekalian, demikian konferensi pers yang baru saja disampaikan. Untuk itu kita persilahkan untuk, mungkin tahanan ini bisa langsung lanjut pemeriksaan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.